Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya Mas Tupik Jadi untuk konten kali ini Disini kita kembali lagi bersama Driver CL150W Di video ke 38 dari Youtube saya Oke Jadi untuk konten kali ini Kita akan pasang rangkaian game bootstrap Pada driver ini Jadi rangkaian game bootstrap itu Rangkaian pengubah karakter driver Menjadi driver Yang berkarakter ya Jadi drivernya bisa kita ubah Sesuai selera kita Kita bisa ubah Sublow, Low, Mid, dan Ataupun Mid-Hack ya Oke teman-teman sebelum kita mulai proses Modifikasi Teman-teman bisa simak dulu Untuk penjelasan rangkaian game bootstrap Terlebih dahulu Oke teman-teman ya Jadi untuk skema game bootstrap ya Kurang lebih seperti ini Ini sudah saya bagi-bagi Untuk karakter suaranya Ini ada karakter sublow, Low, Mid, dan Karakter Mid-Hack ya Ini berdasarkan pengalaman saya Untuk mendapatkan karakter Mid-Hack, Low, Mid, dan karakter sublow Untuk acuannya teman-teman Enggak perlu sama seperti ini Yang penting teman-teman paham Dari masing-masing komponennya Nah seperti itu Untuk skema game bootstrap Sudah pernah tak jelasin ya Di video sebelumnya Waktu modif Driver safari 400 watt Yang belum nonton silahkan ditonton Untuk linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi Jadi disini saya akan jelasin secara singkat aja ya Jadi skema resonansi pada OSR 150 watt Nanti kita akan ganti dengan skema game bootstrap Seperti ini Jadi untuk skema resonansi pada driver OSR 150 watt Itu terdiri dari 3 resistor Yaitu ada resistor guide yang nilainya 33 kilo Jadi setiap driver yang mereknya berbeda itu Bisa jadi R-Guindnya juga berbeda Jadi harus 33K Bisa jadi 30K, 47K Tergantung merek Biasanya kalau saya pakai merek dari tunersis itu R-Guindnya nilainya 33K Kemudian disini ada kapasitor Sinilainya 47 mikrofarad ya Sebagai kapasitor resonan Nah ini kedua komponen ini Nanti kita akan copot Kita ganti dengan Komponen yang ada Pada skema game bootstrap ini Jadi Disini ada kapasitor ya Kapasitor dan resistor Yang nilainya 33 nanofarad Dan resistor 33 kilo farad 33 kilo ohm maksud saya Ini membentuk rangkaian gen semu Nah ini untuk kaki dari kapasitor itu terhubung ke Kaki basis TR diferensial Dan kaki resistor itu terhubung pada jalur outspeaker Kemudian disini ada resistor 10 kilo Ini sebagai gen utama ya Tanpa resistor ini Maka rangkaian gen bootstrap ini tidak akan berfungsi Kemudian disini ada resistor Nah ini sebagai penguat ya Penguat efek dari kapasitor ini Jadi untuk nilainya itu tidak harus 1K Teman-teman bisa sesuaikan sendiri Jika semakin kecil nilainya Maka penguatan pada efek Elko disini maka akan semakin besar Maka ada bass yang dihasilkan juga semakin besar Untuk karakter low mid biasanya saya pakai resistor 330 ohm Atau 560 ohm Kemudian elko nya bisa pakai Teman-teman bisa pakai 100 mikro farad sampai 220 mikro farad Karena nanti kita akan modif sub low Nah jadi yang saya pakai itu skema yang ini ya Jadi kapasitor milarnya saya pakai 220 ohm farad Resistor nya saya pakai 33K ya Karena saya tidak punya yang 22K jadi saya pakai yang 33K Kemudian resistor yang disini saya pakai 330 ohm Dan kapasitor nya saya pakai 470 ohm Seperti itu Teman-teman bisa screenshot ya Skemanya silahkan ya Silahkan di screenshot Oke teman-teman ya Jadi itu tadi penjelasan mengenai rangkaian kinestrap pada driver OCL 150W Jadi yang pertama kita lakukan sebelum kita mulai pemodifan Yaitu mencopot beberapa komponen ya Ini sudah saya copot komponennya ya Jadi kalau kita lihat Disini ada driver OCL 150W ya Rangka komponen yang perlu dicopot ya Yang pertama adalah RKIN Yang nilainya 33K Yang letaknya disini Kalau teman-teman PCB nya sama kayak gini PCB dari tunersis Atau kalau teman-teman bingung ya Jalur yang dari outspeaker nah Kalau kita tarik Kalau ketemu resistor Nah itu adalah resistor gain Kebetulan di driver OCL 150W ya Yang produk dari tunersis ya RKIN nya itu terletak disini Nilainya 33K Ini kita copot Kemudian Elko resonansi ya Yang letaknya disini Nah Ini kita juga copot Kemudian Resistor 1K ya Ini sebagai pengatur DCO Ini juga kita copot Kemudian ada Elko input ya Yang nilainya 100 NF Ini juga kita copot Jadi yang dicopot Hanya 4 komponen aja Untuk resistor 1K ini Tidak wajib dicopot ya Tapi kalau teman-teman Pengen DCO nya bener Bener 0 Ini wajib disopot Karena nanti Saya akan ganti dengan Potensio Multi turn Atau variable resistor Oke Oke sekarang kita mulai Perakitan Ini Sengaja saya pasang di bawah semuanya ya Jadi tidak bisa pasang di atas Biar teman-teman Paham cara pemasangannya Oke teman-teman ya Jadi kalau teman-teman sudah paham Bagaimana cara pasang Rangkaian kinfustrap Pada driverless L 150W Teman-teman bisa rapikan ya Karena kalau dipasang di Bawah sini Nanti kelihatannya agak rapi ya Kesannya agak rapi Teman-teman bisa Pasang pada PCB polong seperti ini Jadi tinggal pasang ke ini Menuju jalur hotspeaker Ini ke kaki basis TR preferential Dan ini ke ground Untuk pemasangan ke ground itu Bebas bisa dipasang Dimana saja yang penting Satu jalur Ke ground dari driver ini Oke kita mulai pemasangannya Yang pertama adalah Sesuai dengan skema tadi ya Disini ada Kapasitor ya Kapasitor milar 220 Maksud saya 22 nF Yang disedi dengan Resistor 33K Nah ini kita pasang Untuk kaki yang 33K Ini terhubung ke kaki Jalur hotspeaker Nah yang letaknya disini Jalur hotspeaker Nah ini speaker ya Speaker Speaker Nah ini jalur hotspeaker teman-teman Speaker ya Jalur hotspeaker Kemudian untuk yang kaki Dari kapasitor Nah ini terhubung ke kaki Basis TR differential Untuk kaki basis TR differential TR differential itu yang ini ya Yang paling Yang paling Kanan sendiri yang Komponennya kecil ini Transistor yang kecil ini Ini kaki basisnya Itu di sebelah sini Ya Bentar ya Ini kurang fokus Nah bentar Kaki basisnya itu di sebelah sini ya Jadi bisa dipasang disini Bisa dipasang disini Yang penting satu jalur Itu bisa dipasang Jadi saya akan pasang Di sebelah sini Oke ini sudah Kemudian Kita pasang Desistor 10K Dan Desistor 220 Maksudnya 330 ohm Dan ini untuk Elko nya Ini kebetulan 100 non farad Nanti saya akan ganti Dengan Elko 470 micro farad Ini untuk yang 10K Ini yang kakinya Ini terhubung ke Jalur hotspeaker Kemudian yang 330 ohm Ini terhubung ke Kaki basisnya Differensial Dan Elko Yang ground Ini terhubung ke ground Saya akan pasang dulu Untuk elko nya Disini saya ganti dulu ya Menjadi 470 micro farad Oke Ini sudah selesai Ini sudah selesai Kemudian kita pasang Input ya Kapasitor input Jangan lupa dipasang ya Tetapnya disini Untuk pemasangan kapasitor input ya Masih sama Di kaki yang bawahnya Jadi Tidak ada perubahan Untuk pemasangannya Kemudian kita pasang Kemudian kita ke jalur Ke jalur sini Menggantikan R1K ya Seperti ini R1K Kita ganti dengan Potensio multi turn Seperti ini Ini jalurnya disini Oke teman-teman Jadi ini sudah selesai Pemasangannya sudah selesai Oke Ini pastikan dulu Solderannya kuat semua Nah ini sudah kuat semua Sekarang kita pasang Suplenya ya Ini yang merah VCC plus Dan yang hitam VCC Minas Dan yang putih Ini Gron Ini saya kasihin dulu Oke ini sudah terpasang Kemudian Jangan lupa setelah Modifikasi Ini wajib ya Dicek tegangan DCO nya Ini yang kutub merah Terhubung ke CT atau Gron Yang merah Yang hitam Maksudnya ke CT Yang merah Ke jalur outspeaker Seperti ini Oke teman-teman Setelah Dipastikan sudah terpasang Semuanya Kita bisa nyalakan Powernya ya Oke untuk power ini Sudah nyala Dan untuk tegangan DCO Ini terbaca 2 2 mili volt ya Ini sudah sangat bagus sekali Tegangan DCO segini Maksimal untuk tegangan DCO Jangan lebih dari 20 mili ya Jadi kalau 20 mili Nanti terbaca 0,020 Ini 0,003 Ini sudah bagus ya Oke kemudian Ini saya campur lagi Kemudian kita pasang Jalur outspeaker nya Untuk speaker saya menggunakan Speaker 6 inci Biar double Meraknya ACR Saya pasang Ini speaker nya ya Terhubung ke speaker Kita pasang ke CT Untuk yang minus Yang plus Kita pasang ke jalur Outspeaker Disini Oh iya teman-teman Ada yang lupa ya Jadi Namanya manusia Itu Tidak output dari Lupa ya Jadi disini Saya lupa pasang Jalur input ya Nah nanti kita Cek lagi Disini Karena disini Ada kesalahan ya Saya mau maaf Jangan lupa pasang Jalur input nya Nah Begini ya Oke Ini tak balik aja Di input nya Lupa dipasang Untuk input ini Letaknya Disini ya Input nya disini Kita pasang Seperti ini Oke teman-teman Jadi untuk Pengetesan DCO Potensio Jangan lupa Ditutup ya Tutup Oke kemudian Kita cek lagi Tegangan DCO nya Sedikit Bulet ini Ya namanya Manusia Pasti ada Kesalahan Oke Ini kita pasang lagi Ke ground Kemudian Ini kita pasang Ke jalur Loudspeaker Kemudian kita cek Tegangan DCO nya Tegangan DCO Terbaca 7 7 7 mili 7 mili Ini bisa kita Setting ya Sebenarnya Lewat potensio ini Namun disini Saya rasa Sudah cukup ya Kita sudah Bisa cek Oke teman-teman Jadi ini sudah Terpasang semua Input suara Sudah terpasang Ini juga Sudah saya pasang ya Untuk Multitester nya Kemudian Power juga Sudah nyala Disini saya akan Naikin Volumenya ya Volumenya saya akan Naikin Selamat menikin anderen Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ya jadi untuk check soundnya saya rasa cukup ya jadi suara subnya itu sangat dapat sekali ya atau teman teman jika dirasa overbust atau over sub ya teman teman bisa turunin nilai kapasitor yang ini menjadi 220 mikro farad atau 100 mikro farad seperti ini oke teman teman ya jadi pemasangan gen bootstrap pada driver UCL 150 watt saya rasa sudah cukup ya karena ini sangat berantakan ya jadi teman teman bisa buat rangkaian gen bootstrap ya pada PCB bolong seperti ini kemudian dipasang pada driver UCL 150 watt pemasangannya sama ya seperti tadi yang jika teman teman bikin seperti ini ini menuju ke jalur archipiker ini ke basis ter diferensial dan yang ini ini menuju ke ground seperti itu jadi tidak berantakan seperti ini tapi untuk pemasangannya ini seperti ini yang penting teman teman dapat ilmunya ya oke teman teman ya terima kasih buat teman teman yang sudah menonton ya jangan lupa di like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini buat teman teman ya yang mau request ya mau dibikinin tutorial apa mungkin bisa tulis ya di kolom komentar nanti saya akan bikinin videonya insyaallah kalau ada dana atau saya punya barangnya itu bisa tak bikinin videonya tapi kalau requestannya terlalu memberatkan ke saya misalkan bang buatin power yang 3U itu kan berat ya kan butuh dana yang besar itu mungkin tidak bisa dibikinin tapi kalau apa ya request minta review sebuah driver power ya misalkan produk dari ini produk dari ini itu insyaallah bisa tak bikinin oke teman teman ya buat teman teman yang sudah menonton terima kasih saya akhirin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati